Halo guys kembali lagi di channel Noval Helmy bersama saya Noval Di video kali ini saya akan share atau membagikan bagaimana sih cara saya untuk merekam layar laptop seperti yang anda lihat seperti ini Tapi sebelum lanjut ke tutorialnya, ada baginya bagi yang belum subscribe silahkan klik dulu tombol subscribe yang berwarna merah Dan juga jangan lupa tekan icon loncengnya supaya anda tidak ketinggalan dengan video-video saya lainnya Oke kita langsung saja menuju ke inti videonya Jadi cara saya untuk merekam layar menggunakan laptop adalah menggunakan software atau aplikasi bernama Bandycam Aplikasi ini tidak berbayar ya, tapi ada juga yang berbayar Dan disini anda bisa lihat juga, pokoknya di atas sini ada watermarknya ya www.bandycam.com Dan untuk cara mendownloadnya adalah kalian pencet saja chrome-nya dan nanti saya akan menaruh link-nya di deskripsi video ini Link situsnya nanti ada di deskripsi video ini dan kalian tinggal memencet download Bandycam Dan setelah kalian download dan menunggu prosesnya sampai selesai Kalian menuju file dan kalian buka file downloadnya dan kalian cari file download Bandycam tersebut Setelah itu kalian install Nanti prosedurnya akan tinggal memencet oke-oke saja Setelah kalian install dan bisa digunakan Kalian masuk dan ada tampilannya seperti ini Nah disini kalian bisa lihat ada frekuensi suaranya Ada waktu atau menitnya Disini ada juga memori yang digunakan dan batas memori yang bisa digunakan Disini untuk memencet tombol pause Jika Anda ingin mempause video atau menjeda video Disini adalah tombol memberhenti atau rekam Disini adalah tombol mengambil gambar Dan disini adalah tombol mikrofon Jika kalian punya mikrofon kalian tinggal pencet tambahkan mikrofon Disini ada bagi pengguna webcam atau semacamnya Atau mode rekaman menggunakan alat semacam webcam tersebut Disini ada tampilan untuk mode rekaman game atau gaming Disini saya menggunakan mode rekaman ini yaitu mode rekaman layar biasa Dan disini kalian bisa lihat ada tulisannya unregistered Itu artinya saya belum meregister atau mendaftar di bandycam ini Di bawahnya disini kalian tinggal memilih saja video Dan disini adalah tempat penyimpanannya Dan di bawah sini adalah video-videonya Yang sudah saya buat di bandycam ini Kita masuk ke tampilan umum Dan disini adalah pengaturan-pengaturannya Setelah itu masuk ke tampilan video Disini adalah ada mode rekam Format mp4 dan lain sebagainya Kalian bisa ikuti pengaturan Seperti ini Setelah itu masuk ke tampilan gambar Disini ada fitur-fitur lainnya Bisa ada format ambil gambarnya ya Disini Dan untuk bandycamnya ini Ada informasi lisensinya Dan semacamnya kalian bisa baca sendiri Dan mungkin itu sajalah Fitur-fitur yang terdapat di perekam layar Berenama bandycam Tapi kekurangannya hanya satu Yaitu terdapat watermark Atau tulisan bandycamnya di atas Disini ya Di atas sini Kurang lebih Dan mungkin sekian dulu dari tutorial saya Semoga bermanfaat Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe Salam dari saya See you Terima kasih